Perkenalkan nama saya Arief Eko Marianto Cuman selama ini saya lebih akrab dipanggil Abdi Yang memilih bertani Sesuai potensi yang ada di daerah saya sendiri Yaitu pertanian Awal sih saya buta dalam pertanian Karena ya tani-tani seperti biasa lah orang-orang pertani Akhirnya itulah pemikiran awal Yang membuat saya berpikir untuk mencari sesuatu yang lain Lebih dari ini Saya menempuh kuliah Ambil kuliah jurusan saya pertanian Memang bidangnya atau studinya lebih ke Seed production technology atau produksi benih Itu lebih fokus sana Kenapa aku ambil itu? Karena memang kalau produksi benih kita pasti fokus dari awal Pembibitan sampai jadi benih lagi Itu lebih komplit Karena saya ambil ke sana Kalau tanaman saat ini Rata-rata Kalau orang sini Orang sini pasti taninya itu sawi Gobis Wortel Sawi, gobis, wortel Cabel ada Cuman saya disini Mulai banyak membawa tanaman-tanaman yang lain Terong Terong disini jarang orang tidak ada Selatri Terus Apa ya Zucchini seperti labu Yang ternyata disini bisa Di tempat lain tidak bisa Tapi disini bisa Misal kayak terong Terong selama ini tidak ada orang yang tanam terong Ya mungkin ada telah sedikit Karena tidak tahu juga Kita coba disini luar biasa Potensi terong luar biasa Produsinya mudah Perawatannya mudah Hasilnya juga luar biasa Tuh Yang kita bawa dan tanam disini sekarang Selatri Selatri kita tidak pernah Tidak ada orang yang Apa ya Menkonvensonalkan pertanian selatri Hampir tidak ada disini Kita disini memulai Kita coba tanam Dan ternyata ada dua keuntungan Dari selatri itu Itu juga saya sampaikan Ke teman-teman petani Teman-teman disini Ayo coba tanam selatri Biar tidak itu saja Selatri kita bisa dapat dua Kalau kita untuk benih Benihnya bisa kita jual Mahal juga harganya Perawatannya mudah Pesisi tidak perlu terlalu banyak Daunnya juga bisa kita jual Harganya juga kalau lagi mahal Bisa sampai Rp25.000 Rp.30.000 per kilo Saya tanaman disini Tidak langsung Ketika kayak selatri Langsung pas Satu hektare selatri Jadi kita coba dulu Beberapa tanaman Misal kita tanam seribu Oh cocok tidak ini Ya sudah Kita lanjutkan kalau cocok Seperti pare Saya pernah coba pare Pare itu rata-rata tanaman Dataran rendah Dataran rendah sampai menengah Lowland sampai midland Kita coba di highland Kita coba tanamannya bagus Gemuk-gemuk tanamannya Buahnya tidak mau jadi Ya sudah Stop sampai disitu Ternyata memang tidak bisa disini Jadi tanaman-tanaman tertentu Yang bisa Bisa kita coba sedikit dulu Baru kita kembangkan Untuk jumlah yang lebih banyak Supaya tidak Apa ya Supaya tidak salah Tanam terlalu luas Berhektare-hektare Ternyata tidak cocok Salah juga akhirnya Terima kasih